kalau prosesnya sebenernya ini lebih dipaksa awal aku masuk kesini tuh banyak sekali kegiatan kegiatan-kegiatan setiap makar tuh mulai untuk dilaksanakan tahun ini ada namanya parheon naposso selamat datang kembali di channel next level eh kok cuma berdua nih kita nih mana nih aser sama bintang tamu kita gak ada nih kak mana nih apa cuma kita berdua bincang bincang apa nih aser mana nih aser ya ampun sendiri aja iya kan sendiri aja habis dari mana aser dari rumah eh tadi janjinya bawa bintang tamu mana bintang tamunya ini kok bawa ketua naposso yang baru ketua naposso iya kaget banget kalau bilangnya nuh kemarin caposso halo halo semang halo 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 semang ini namanya siapa sih namanya bang nama saya tuh valdo si alohho disini saya jadi ketua naposso periode 2024-2026 terima kasih jadi ini ketua yang kemarin dilantik oke oke berarti valdo ketua naposso HKBP Setia Mekal ya oke selain jadi ketua naposso nih berarti sebelum atau sesudah kesibukannya apa sih kalau sekarang ini lagi sibuk cari duit oh kerja 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 gitu buat cari sinamut kan kumpulin sinamut oke untuk 2024 ini belum juga nih belum belum masih lama kayak tapi udah ada udah ada calonnya puji Tuhan puji Tuhan sabar ya lagi dikumpulin sudah tidak ada kesempatan lagi oke 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 bang faldo gimana nih pasti proses untuk bang faldo menjadi ketua itu panjang ya boleh diceritain gak kalau prosesnya sebenarnya ini lebih dipaksa aduh aduh gimana ini definisi dipaksa terbentuk 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 betul sebenarnya lebih dipaksa sama yang lebih tua lebih yang senior-senior di atas di atas atas lebih dipaksa dipaksa sempet nolak sempet nolak sempet gak mau tapi terketuk juga aduh gak bisa menghindar karena gak bisa menghindar akhirnya di mengikuti juga mengiakan juga permintaan pengurus sebelumnya sebenarnya udah di untuk next jadi ketua 2024-2026 tapi sebelumnya pengurus naposnya juga makanya bisa ketemu abang-abang untuk dipaksa kalau pengurus dari 2015 sebenarnya udah aktif waduh penelitian natal remaja 2015 2015 penelitian natal remaja 2016-2018 pengurus naposho 2020 sampai 2022 pengurus naposho lagi baru dari 2024-2026 menjadi kedua luar biasa banget experience-nya sangat mengabdi untuk HKBPS tembakar ya kalau boleh tahu tinggal dimana bang kalau tinggal sekarang dulu sih di Wikana Marga Hayu sekarang udah pindah jadi daerah perserahan di Setu oke oke tadi kan Bang Faldo ceritanya agak terpaksa awalnya awalnya terpaksa nah tapi ujung-ujungnya mau kenapa bisa mau kenapa bisa mau kalau ditanya kenapa bisa mau kan kayaknya kita ngerasain sendiri ya maksudnya program naposho lagi sepi-sepinya nih di 3 tahun kebelakang ini semenjak covid juga kayaknya lagi sepi-sepinya kegiatan dan orang-orangnya juga itu lagi itu lagi itu lagi gitu kan kayaknya gak ada yang bisa bertambah atau gak ada yang bisa ada orang baru gitu dari situ sih tergeraknya bahwa kayaknya harus bisa nih ngebangkitin lagi kayaknya bisa nih harus buat program lagi acara-acara lebih ramai lagi untuk ngebangkitin setiap mekar lagi gitu soalnya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya oke oke berarti menuju ke ketua nih jadi ketua berarti udah siap visi-misi dong sebelumnya kan ya visi-misi kalau visi-misi sebenarnya gak terlalu ada sih tapi cuma misi aja oke misinya itu lagi mengembalikan naposho yang dulu dulu tuh aku ikut banyak kegiatan awal aku masuk ke sini tuh banyak sekali kegiatan kegiatan-kegiatan setiap mekar tuh mulai dari pasca kegiatan padang retreat futsal kegiatan turnamen tuh banyak banget makanya aku tertarik ngikut naposho ngikut naposho nah untuk sekarang ini itulah yang misiku di 2 tahun ini PR ku tuh untuk bisa buat program menarik naposho-naposho baru gitu ya bener ya untuk kenapa jadi ketua naposho nih program yang untuk dilaksana kenapa itu yang untuk ke depannya untuk tahun ini untuk tahun ini tuh sebenarnya tahun ini aku belum ada program sebenarnya kalau dibilang buat program sih belum ada karena masih mengikuti program tahun lalu gitu lah nah kebetulan program tahun lalu itu ada namanya untuk dilaksana tahun ini ada namanya parheon naposho parheon naposho itu kalau kubilang sih cukup event yang cukup besar di tahun ini dan event yang cukup besar untuk naposho setiap mekar karena kalau harus bisnisnya kayaknya sih udah bisa disepil nih disini ini perdana perdana saya yang disepil sini parheon naposho itu nanti akan ada 5 event 5 lomba dijadi 1 event lombanya itu ntar meliputi ada lomba mobil legend lomba futsal ada lomba pulu tangkis ada lomba core juga ada sama lomba festival band jadi 5 event itu nanti akan coba itu PR saya tahun ini untuk event terbesarnya itu PR saya yang akan saya jalankan di tahun ini ini untuk internal siap mekar apa seHKBP Jabodetabek oh luar biasa kalau berarti kita tuan rumah ya kita buat tuan rumah siap nanti buat seJabodetabek luar biasa ini acara besar banget berarti ya makanya seJabodetabek berapa dukungan teman-teman naposho pastinya berapa banyak becaHKBP ini targetnya targetnya di semua banyak sih pasti satu event itu 32 mulai dari pencarian dana pencarian tim-timnya bahkan sumber daya manusianya juga harus kita bersiapkan dengan baik lagi kita tuan rumahnya gitu kan panitianya udah terbentuk kebetulan ketuanya udah terbentuk ketuanya sudah ada ketuanya sudah ada ketuanya itu ada Bang Nelson si Mare-Mare kebetulan besok hari sabtu besok udah rapat perdana kalau dari Bang Faldo sendiri gimana caranya biar naposho-naposho setiap pekar bisa ikut terlibat dalam pakeon ini atau event-event lain naposho mungkin mengikuti acara kita atau disebar luaskan informasinya dimana dan kapan kita bisa tahu mungkin untuk nextnya akan kita share di sosial media yang kita punya apa sosial medianya di instagram sendiri kita punya adanya nhkbp sm berarti di nhkbpsm kita akan sharing informasi terkait parheheon ada juga grup whatsapp naposho hkbps tiamakar itu cukup banyak anggotanya mungkin dari situ yang akan kita sebar luaskan informasi informasi yang ada asar ini juga jago kor jangan lupa ikutan asar suara berapa bas mas doang tandain mbak pokoknya harus ikut ikut jadi panitia manitia orang dalem oke berarti teman-teman jangan lupa di follow sosial medianya tadi at mkbpsm di instagram biar dapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan naposho selanjutnya oke bang faldo strategi apa nih dari bang faldo yang bisa buat naposho banyak yang gabung di timnya bang faldo atau tim event-event lain misalnya soalnya kan tadi ceritanya udah mulai berkurang kan gak seaktif dulu nih naposho-naposonya gimana sih biar tertarik lagi nih oh naposho hkbp aktif loh sekarang ya gitu strategi strategi tuh kalau bilang strategi paling sendiri banyakin program banyakin program program yang mungkin yang baru atau mungkin yang lama itu aja sih paling itu tapi dibalik program itu kita juga akan menarik orang-orang baru sih terutama pasar targetnya target kita tuh sebenarnya kalau pribadiku sendiri bukan lagi untuk yang menunjang ke atas lebih harus merangkul yang bawah-bawah remaja yang setelah sidil setelah 2 tahun yang lagi gak punya arah biasanya yang lagi wah udah gak punya kegiatan itu target pasar itu merangkul lagi soalnya benar sih kalau habis sidil itu temen berkurang kemana biasanya itu hilang gak punya kegiatan apa-apa ternyata hkbp punya wadah guys oke kita gunain nih wadah naposo hkbp kan disini ada kurnaposo bang kalau untuk joinnya gimana bang kalau kurnaposo itu setiap hari jumat setiap hari jumat jumat dan sabtu biasanya kalau mau ikut bisa langsung ke gereja sebenarnya teman-teman yang di luar itu gak perlu malu untuk datang gabung ikut acara siapapun bisa langsung datang aja karena kita sangat terbuka gak pernah tertutup siapapun yang mau gak ada keterbatasan lah gitu ya siapapun yang gak bisa nyanyi juga ayo kita gabung kita rangkul pokoknya siapapun kita bisa ikut tapi bener-bener takutnya kayak eh saya anak poso nih tapi malu nih tiba-tiba ke gereja ketemu orang banyak terus pengen ikutan tapi ngobrol sama siapa nih gak tahu soalnya pasti kalau udah banyak orang bergrombol pengen masuk gak kena semua nih gimana sih caranya biar punya kehilangan kehilangan hilangin rasa malu itu nakoso HKBP punya apa sih buat ngerangkul orang-orang baru ini punya apa kalau ditanya punya apa sebenarnya saya juga kurang tahu kalau masalah core ini saya masih mendalami mendalami salah satu kegiatan core karena kebetulan saya harus tahu juga kegiatan banyaknya di core ini tapi setahu saya kalau core itu memang orangnya asik-asik sih pasti dia bisa merangkul siapapun itu di dalamnya harus pintar berbaur kalau orang baru juga mungkin ada yang bisa dihubungi kalau misalkan kita mau cuai bayangkor kita tidak mungkin tiba-tiba datang ke gereja siapa ada yang bisa kita hubungi dulu sekarang namanya yang megang koordinator core itu Tamarau Sinambillah atau teman-teman kalau misalkan mau gabung DM Instagram program NAKBP SM juga bisa nanti disitu pasti terus kan kalau dia mau minta kita akan masukkan ke grup whatsappnya juga ke grup NAKBP juga akan bisa kita masukin pastinya tapi ngomong-ngomong naposo ya kita kan udah punya ketuanya anggotanya juga udah terbentuk berarti sudah pengurusnya sudah disolidkan untuk ngajak naposo lagi betul itu PR kita PR kita 2 tahun ini gimana caranya buat dari buat kegiatan yang ramai mengajak orang-orang yang baru membuat kegiatan yang seru pastinya itu PR kita untuk 2 tahun ke depan itu berarti salah satu harapan naposo HKBP eh harapan saya harapan pengurus harapan pengurus oke kita udah denger kabar-kabar menarik dari naposo HKBP setempat pengurus naposo mungkin asal ada gaps buat mengerilaskan teman-teman di belakang layar ini akan memberikan clue yang kemudian kita berempat itu akan meng ekspresikan kali ya menggayakan sebuah gaya dari clue yang akan disebutkan oleh tim dari belakang layar seru tuh jadi lagi bagi 2 tim ada tim cewek lagi tim cowok telepati banget kita Kak iya udah siap kalah balon siap balon dikirim dulu balon dah 1 2 3 1 1 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 6 7 7 8 9 9 9 6 7 9 9 9 10 9 9 10 9 10 11 11 11 11 11 13 Berserah Berserah Tengah kata dari ketua naposok Waduh Oke siap Satu, dua, tiga Gak bisa Gak bisa Sama Sama Terlalu banyak penyerahannya Gimana jadi Sama kah Beda Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi Minum obat Minum obat Udah tau gerakannya Satu Gak boleh Gak boleh Gak boleh Sama Minum obat ya Satu, dua, tiga Sama semua ya Sama semua ya Sama semua Sama Satu lagi Oh yang ini Sekarangnya seratus Tidak ada Tidak ada gunanya Oke Oke Kita bisa pak Belanja Siap Satu, dua, tiga Tidak ada Tidak ada Sebab Tidak ada Medan Rambazi Berjen aja ya Gabrielle Berserah yang menang siapa? Tim calon Terima kasih Oh iya, iya Kalo bener Kalo kalian menang, banyak harus cair Oke, udah lumayan cair lah ya Karena Gens tadi Tapi kalo mau minum boleh Asal tadi mau minum kan maksud Iya, bang mau nanya Ayat pegangan hidup apa bang Oh iya, udah jadi di kan apa ya nih Nggak apa, udah bilang banyak Lupa lagi, cari dulu Disimpen 2 Timotius 3 Ayat 17 Dengan, ini ayat CD yang dikasih Emang pendeta Bukan, bukan Marpaung Marpaung 2 Timotius 3 ayat 17 Dengan demikian, tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan bayi Itu Perdomanku Oke, jadi bang Faldo ngarti Ini yang gimana nih buat Tau Di pegangan itu Berarti kalo Peganganku berarti Setiap kepunyaan ciptaan Tuhan sih Ciptaan Tuhan manusia pastinya Pasti diperlengkapi dengan perbuatan Harus selalu baik Jadi itu pegangan Wah, gue harus selalu baik nih Gue punya ayat ini, gue harus Baik-baik terus nih kehidupanku Tapi emang relate sama diri sendiri banget gitu ya Berarti ya Ya, tergantung sih Itu harus pengertian orang sih Menurut Bang Faldo sendiri deh gitu Harus Karena kita harus baik sama siapapun gitu Oke, oke Oke, pertanyaan terakhir nih Bang Faldo Sekali gue sharing juga Tantangan terberatnya bang Faldo nih Untuk 2 tahun ke depan Menurut bang Faldo apa? Menjadi seorang ketua Naposo nih Menantu ini aman loh Tantangan Tantangan Kalau tantangan pastinya Tantangan Naposo di 2 tahun ke depan pastinya sumber daya manusia Sumber daya manusia Sumber daya manusia SOSDM kita lah Itu tantangan terbesar kita Karena Saya pun ngerasain Mengikut kegiatan olahraga Atau Core juga Banyak banget yang bilang Kita selalu sepi Sepi dan sepi gitu Hmm Jadi dirasain semua orang gitu ya? Itu dirasakan semua kegiatan Bukan semua orang Semua kegiatan Ya, sepi Olahraga sepi Batinan sepi Futur sepi Dan Core juga artinya juga sepi Jadi Itu tantangan Saya dan pengurus Di 2 tahun ke depan Gimana caranya Semua kegiatan itu Ber Rame semua Rame semua Berpartisipasi gitu ya Bang Waldo ya Oke Ya, ya, ya Buat teman-teman Naposo Yang sudah sini Sedang mencari-cari kegiatan pelayanan Boleh ngejoin sama Bang Waldo Kita share Instagramnya di sini Instagramnya boleh 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 Tanggal 20 April nanti Ada kegiatan pertama kita Apa itu Boleh dong Udah 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 naik juga Ada Pasca Remaja Naposo Pasca Rena Oh Pasca Rena Jadi itu kegiatan pertama kita Nanti disitu ada pengenalan pengurus Pengenalan Mani Roy Kita sama-sama Pasca Bareng-bareng di Tanggal 20 April Ih, minggu depan Iya, hari Sabtu Hari Sabtu Sabtu Tang jam 6 kayaknya Oke Hari Sabtu jam 6 sore Ntar dikasih tau Pokoknya tanggal 20 April Saya mengajak teman-teman Naposo Remaja Untuk Ikut kegiatan Pasca Rena Pastinya banyak kegiatan Banyak teman Banyak Ilmu Banyak Kawan Kawan Malam minggu ya Malam minggu kita Saya nyari Waktunya Naposo Berkumpul di gereja Iya Di segaligus undangan terbuka ya Bang Waldo ya Untuk teman-teman Naposo juga Oke Bang Waldo Terakhir nih Kata-kata dari Bang Waldo Boleh gak Buat teman-teman yang lain Kata-katanya hari ini Kata-katanya hari ini Kata-katanya hari ini Kata-kata hari ini Jangan pernah lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Yeay Oke Terima kasih Bang Waldo Jangan mau join di podcast kita Sama-sama udah gendang Lain kali Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Siap Oke Saling berkabar itu Sukses Betul Ini Kegiatan Naposonya Supaya lancar-lancar terus Sesuai dengan harapan Amin 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 Terima kasih Teman-teman semuanya See you Next episode Amin 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 Amin